Betul, betul tanggal 16 kemarin saya juga udah masukin berkasnya saya dan tanggal 30 Faret itu sidang mediasi yang ketam Sebagian digugat kah atau mas? Jelas digugat Berarti istri yang mengajukan Gugat? Iya Ada ke pengadilan? PN 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 Tentang Rangkutakan Pemerintahan Pemerintahan Kami Pemerintahan 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 Mas siapa kalau semuanya tahu akar BOY Ini akar pemulau permasalahannya Ternyata apa sih Mas Yapa kalau bag��릴 tidur Tanyakan yang bersangkutan Kalau saya merasa bisa biasa saja Tidak ada yang memulut Untuk.. Tidak ada suatu yang besar yang memulut Psychology Dadanya Tentang masalah apa tanya yang bersangkutan Cuma itu kan hak-hak dia tapi gugatan tersebut emang sudah dibicarakan sebelumnya jadi saya kecolongan jadi tanggal 21 malam saya harus berangkat ke Garut besokannya tanggal 22 itu tanggal 21 itu masih dia masih bese-bese aja keadaan di rumah gak ada yang pertengkaran apapun terus saya terima whatsapp panjang lebar intinya bahwa dia keluar dari rumah membawa Marco sampai sekarang saya gak tau Marco dimana nah 22 kapan mas? 22 Februari whatsappnya nah itu saya ada seminggu di Garut jadi selama seminggu di Garut lagi syuting, lagi kerja dia harus menahan emosi, menahan apa ya pikiran yang mencampur aduk disatu sisi saya harus menjalankan tanggung jawab pekerjaan disitu sisi anak saya sudah dibawa keluar dari rumah dan tidak ada dimana tapi sebelumnya memang sempat ada cekcok dengan tidak ada tidak ada jadi ya alasannya alasan apapun itu ya tanya yang kesakutan mas Yama mohon maaf selain gugatan saya apakah yang Yama juga mengajukan gugatan haksu anak dan harta Gondok ini? salah satunya ketanganan maksudnya sekarang mas belum selamat kah ya? belum belum cuma sempat dikirimin fotonya aja dia udah pindah sekolah dan nomornya siapa di blokir ya? ya di blokir dan kemungkinan nomornya dia juga udah diganti ya gak tau dong mas kalau tau kan udah gue susul mas Yama ini akhirnya kan diugat istri kemudian ada perasaan kecewa gak sebagai seorang ayah? iyalah khususnya sebagai seorang bapak seorang ayah pasti kecewa cuman saya udah pasrahkan pada orang semesta ini nanti lihat aja sama yang akan terjadi terabatnya mungkin mau bunyi terabat istri sendiri nanya-nanya soal pindah ke Manto atau selalu enggak 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 bukannya saya gak mau usaha cari anak saya ya cuman kan saya tetap mencari tapi ya itu yang kemungkinan kemungkinan bisa saya apa saya ajak bicara dengan baik itu sih sedangkan apa Yama sama Manto ini sering ya paling nganter anak setiap hari saya mengantri nungguin di sekolah dan mengantri dia lagi ke rumah saya terpaksa enggak enggak lakukan hal itu kalau saya ada kegiatan pagi-pagi banget syuting nah baru ibunya yang antar jebut kalau enggak saya ngelakuin itu semua sampai disitu 2-3 April nanti 6 tahun mas Yama tapi kan sebenarnya agak aneh nih enggak ada kan harusnya enggak mungkin ada asap kalau enggak ada api kalau dari mas Yama sendiri mungkin dugaannya kecuali saya kecuali saya melakukan tindak kekerasan KDRT terus ketika saya bicara ini di media ada yang nyautu netizen KDRT kan bukan bukan hanya fisik aja verbal juga verbal pun juga tidak ada ya kan terus isu-isu yang lain juga saya apa saya pastikan tidak ada masuk orang ketiga juga tidak ada tidak ada masih kan tidak ada apa pria diaman lain mungkin yang pria diaman lain oh pria diaman lain nah coba tanya yang bersangkutan ya kan kalau dari saya semuanya clear nah alasan-alasan yang dibuat ya itu kan hak hak siapapun lah ya termasuk yang menggugat saya cuma nanti kan bisa di apa bisa kita confirm bisa kita bantah pada saatnya nanti dari mas Yama dari mas Yama sendiri mungkin dugaannya ada apa sih di balik dugaan dari mas Yama sendiri dibalik ini dugaannya iya dugaannya apa ya mungkin mau pantus lagi mungkin mau pantus lagi mau pantus lagi ah coba tanya yang bersangkutan tuh kali ya kali loh Marco kan ke sekolah kenapa kan jadi ke sekolahnya kalau tidak kalau itu pasti lah mas sekolah sekolahnya itu selalu berkomunikasi dengan saya yang yang apa yang rajin konsultasi sama guru ini juga saya yang guru ini di sekolahnya Marco juga saya dari yang jaga pintu gerbang dari orang kantin dari orang-orang tua murid juga tahu selama Marco sekolah itu saya terus yang ada di sekolah selama Marco dibawa pergi entah kemana ya pasti saya nanya terus ke sekolah pindah sekolah ya apa pindah sekolah tanpa ada izin dari sekolah asalnya dari sekolah kalau pergi tanpa izin tapi pulang lagi pernah pernah ya itu kan ada di kejadian yang lalu kan dan itu terbukti ada buktinya tapi kalau yang pergi dan gak tahu lagi dari mana anak sayanya ya fokusnya cuman hanya Marco ya nah itu baru kali ini kalau yang mas sendiri pindah berubatan cerai ini kalau gak salah dua kali ya setelah 2019 ya kalau yang pertama itu gak salah 2016 yang dia pernah yang pasti saya lakukan yang terbaik saya yang terbaik dulu ya kan itu itu apa fokus dari saya dan tim saya pasti lakukan yang terbaik tapi dari mas Yana sendiri mau mempertahankan atau yaudah deh salah satu yang terbaik salah satu saya melakukan yang terbaik salah satunya itu apa itu apa itu mempertahankan yang mempertahankan selalu bisa kita lihat nanti karena itu kan termasuk dalam materi untuk disidang mas nanti sidang perdanaannya media itu tanggal berapa 30 Maret mas Yama mau hadir oh jelas hadir jelas hadir cuman kemarin yang relas memang gak hadir itu kan cuman kebutuhannya apa masukin berkas tapi yang 30 Maret pasti hadirlah berarti setelah gugatan cerai itu tidak ada komunikasi sama sekali dengan istri lewat DM iya ada lewat DM ada sih berkali-kali nanya mana Marco mana Marco cuman ya ada dia bilang gak mau gak mau gak mau gak mau gak mau aku nanti saya lacak atau saya samperin mas Yama dengan adanya walaupun sudah digugas masih ada rasa cinta tapi dibilang masih mempertahankan seperti itu ya itu semua atas dasar saya menghargai kehidupan rumah tangga jadi rasa kasih say-say terhadap rumah tangga selebihnya selebihnya khususnya Margo saya istri sendiri bagaimana saya istri sendiri lebih kerasa cinta saya kepada rumah tangga menyayangkan langsung mudah bertahun-tahun seperti itu iya saya bukan bukan orang manusia yang mengatasnamakan alasan yang remeh-temeh yang receh untuk bisa menghancurkan rumah tangga kalau orang lain itu kan hak-hak dia tinggal dibuktikan saja